Nah apakah Dari segi ini Putri ini apakah Mengalami goncangan jiwa Atau bagaimana nih Bang? Sementara dia kan menolak juga LPSK gitu Masyarakat itu sering pakai kata trauma ya Ada post trauma, stress disorder Gangguan stress Gangguan stress pasca trauma Nah harap kita pahami Gangguan stress pasca trauma itu punya 12 tahap 12 fase Makin serius, makin serius, makin serius Nah silahkan di cek Ketika seseorang Ini kasus secara umum Ketika seseorang Mengaku sudah mengalami kejahatan seksual Kemudian dia mengalami trauma Mengalami goncangan jiwa yang dahsyat Sepatutnya dia tidak dimunculkan ke publik Kenapa? Karena kita asumsikan dia mengalami goncangan jiwa itu Sangat tidak bijak kalau orang Hari ini mengalami kejahatan seksual Kemudian dia disebut mengalami goncangan jiwa Mengalami goncangan batin yang sedemikian berat Tapi kemudian malah dimunculkan kehadapan publik Wah itu berbahaya mas Saya tidak membayangkan itu sikap yang konsekuen terhadap korban Kalau memang ini tepat disebut sebagai korban Nah hasil kita tinggal berpikir kebalikannya Kalau kemudian ada Misalnya ada kejadian kejahatan seksual Kemudian anggaplah ada korban Korbannya disebut mengalami trauma Tapi kemudian korban dimunculkan ke media sedemikian rupa Maka kita lagi-lagi patut bertanya Ini korban atau bukan? Kejadiannya berlangsung atau tidak? Kalau memang iya Saya sekali lagi mengeluarkan simpati kepada para korban Tapi kalau ternyata ini melingering Ini hanya pura-pura trauma Tidak ada peristiwa kejahatan seksualnya Ini jadi persoalan hukum tersendiri